Kisah di balik Keisya Devina, siswa SMP viral kegara dance sport di kritik, Devina sempat daun. Terungkap inilah kisah di balik Devina dan Keisya, siswa-siswi SMP Negeri 1 Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang jadi sorotan usai viral video dance sport di sekolah. Belakangan, viral video siswa-siswi unjuk kebolehan berdansa di SMP Negeri 1 Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat menuai pro dan kontra. Video tersebut memperlihatkan dua pasang murid unjuk kebolehan memperkenalkan dance sport secara enerjik di tengah lapangan. Alih-alih mendapat pujian, momen tersebut justru mendapatkan sentimen negatif yang mengaitkannya dengan agama. Narasi itu dibangun sebagai budaya asing dan perusaha generasi bangsa. Kedua pelajar tersebut memenang medali emas sport Prof Jabar 2022, atlet cabang olahraga dance sport. Peristiwa ini pun terus menyita perhatian Agnes Po, penyanyi Indonesia yang telah berkiprah di mancanegara itu mengugah pusingan video siswa-siswi tersebut ke Instagram Story. Agnes Po meminta bantuan kepada netizen untuk menemukan akun anak-anak tersebut, karena ingin menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi secara langsung kepada mereka. Sosok Devina dan Keisya siswa-siswi SMP Negeri 1 Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini kemudian diundang dalam podcast Dediko Buzet yang tayang pada Sabtu 21 Januari 2023. Diakui Devina, siswi melakukan tarian dance sport ini mengaku sempat down akibat menerima beragam komentar miring atas aksinya. Devina mengaku sempat menerima pesan WhatsApp dari beberapa orang yang mengirimkan tangkapan layar keduanya disebut sebagai perusahaan generasi muda. Berbeda dengan Devina, rekannya Keisya mengaku tak ingin memperdulikan cemohan dari publik terkait disebut sebagai merusaha generasi muda. Keisya juga meminta agar Devina tidak perlu memikirkan tangkapan miring dari orang-orang. Terungkap juga fakta dibaliknya, bukan hanya Devina dan Keisya yang melakukan dance sport, melainkan ada tiga orang. Diakui keduanya, kini Devina dan Keisya tak lagi merasa down lantaran aksi dance yang berbalik menuai pujian dari banyak pihak, tak terkecuali penyanyi Agnes Mo. Dance sport ini rupanya sudah digeluti oleh Devina dan Keisya sejak beberapa tahun belakangan. Devina mengaku telah melakukan tarian dance itu sejak ia masih duduk di bangku kelas 5 SD, sementara Keisya sudah menggeluti sejak tiga tahun belakangan. Diketahui Devina dan Keisya merupakan teman sejak keduanya masih kecil hingga satu sekolah SMP. Kegiatan olahraga dansa itu ternyata dikenalkan oleh sang kakak kepada pelatihnya untuk menjadi artis dance sport generasi selanjutnya. Devina lantas mengajak Keisya temannya yang memiliki bakat yang sama untuk menjadi pasangan dance sport. Devina dan Keisya mengaku bahwa kegiatan dance sport ini merupakan naungan dari Pemda Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang berisi delapan anggota. Olahraga dance ini disebutkan memiliki dua kategori yakni latin dan standar. Diakui oleh Keisya, sebagai siswa laki-laki yang menyukai seni tari, dirinya kerap kali menerima jemohan miring. Namun, Keisya justru tak menggoblisnya dan memilih untuk cuek lataran bakatnya didukung oleh kedua orang tua. Atas kebolehan keduanya pun, Devina dan Keisya meraih sejumlah medali dari Paul Prof, Jawa Barat. Bahkan rencananya, Devina dan Keisya akan diikutsertakan dalam acara PON dan festival olahragan nasional. Diakuinya, Devina dan Keisya melakukan latihan hampir setiap hari selama mendekati acara lomba. Kendati menggeluti dance sport. Devina dan Keisya rupanya memiliki cita-cita lain. Menariknya, Keisya mengaku ingin mengikuti jejak sang ayah yang berprofesi sebagai chef. Sebelumnya, pihak sekolah memberikan klasifikasi terkait kejadian yang tengah viral itu. Kedua pelajar tersebut pemenang medali emas Paul Prof Jabar 2022 atlet cabang olahraga dance sport. SMP Negeri 1 Ciawi Bogor juga menuruskan jika tidak ada ekstra kulik kulit dance sport. Terlebih dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran sekolah. Para pelajar tersebut diketahui ikut atas dama pribadi dan terlatih oleh pelatih profesional kebupaten Bogor. Total sekarang sudah mendapatkan tiga medali emas. Lebih lanjut, Agnismo menilai bahwa tidak masalah apabila seseorang menjadi viral karena prestasi mereka. Agnismo meminta agar pihak sekolah selalu mendukung dan melindungi pasangan siswa-siswi viral itu. Terutama dengan maraknya komentar miring dan ciberan.